Pertugas gabungan dari Basarnas Gorontalo, BPBD, TNI, Polri dibantu oleh warga setempat terus melakukan pencarian kepada seorang nelayan yang hilang di Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo sejak Jumat pekan lalu. Pencarian di hari keempat ini diperluas hingga ke wilayah Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Namun hingga Senin Siang, petugas belum menemukan korban beserta perahunya yang digunakan saat memancing. Danau Limboto yang dipenuhi tumbuhan Eceeng Gondok ini membuat petugas mengalami kesulitan untuk mencari keberadaan korban. Pasalnya lokasi yang dicurigai hilangnya nelayan ini banyak ditumbuhi Eceeng Gondok. Terima kasih, jadi dari kami tim Basarnas Gorontalo sudah melakukan pencarian dari muli jam 7 pagi. Kita melakukan penyisiran dengan lokasi yang dicurigai. Kemudian sudah menjelang-jelang sudah banyak bantuan dari warga untuk melakukan penyisiran di lokasi yang dimaksud. Nah, kendalanya ini mungkin kita bisa lihat di sini bahwa kendalanya itu Eceeng Gondok yang biasanya memang sering terjadi musibah yang dimana warga itu terjepit oleh Eceeng Gondok. Karena kita melihat angin itu bergerak mungkin tidak menentu. Jadi Eceeng Gondok ini bergerak-gerak. Kemungkinan dia terjepit, makanya kita pagi sore terus melakukan, terus menyisir tempat-tempat yang dicurigai. Sebelum dinyatakan hilang, nelayan bernama Niai Umar, warga kecamatan Batu Da'ah Kabupaten Gorontalo, sedang memancing ikan di Danau Limboto pada Jumat siang. Namun hingga tiba malam hari korban tak kunjung pulang ke rumah. Merasa khawatir dengan keberadaan korban, keluarga korban pun melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian dan Basarnas Gorontalo. Hingga saat ini petugas gabungan dibantu oleh warga setempat masih melakukan pencarian kepada korban.